Artisnya enggak sih bagi para orang tua nih untuk mengontrol rasa stresnya agar tidak berdampak buruk dari kepada anak? Ya, agar tidak jadi pelaku kekerasan gitu ya ketika stres ya. Jadi benar memang salah satu faktor yang berisiko menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak adalah level stres orang tua yang tinggi. Yang sebabnya mungkin macam-macam ya. Ada yang mungkin faktor ekonomi, ada yang memang faktor kelelahan, tidak ada support dari sekitar dan lain-lain gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ketika merasa stres agar paling enggak bisa mencegah gitu ya. Biar kita enggak melampiaskan ini kepada anak sehingga menjadi kekerasan gitu. Kalau yang pertama bisa saya sarankan adalah penuhi basic needs dulu, kebutuhan dasar dulu. Cukup makan, cukup tidur, cukup minum, itu boleh dipenuhi dulu. Kenapa? Karena kalau kita oleng gitu ibaratnya. Secara fisik nih, secara sikis sudah stres. Terus kita fisiknya juga enggak asupannya enggak baik, istirahatnya enggak baik. Itu pasti udah kumbu, udah kemana-mana jadinya. Dan bisa berakibat fatal gitu ya. Terhadap apa yang bisa kita lakukan pada anak gitu. Kedua, tadi sih, kembali lagi saya ingatkan untuk kita mencoba memahami bahwa sebenarnya ketika kita melihat anak kita berulah dalam kondisitas stres, itu tuh bukan dalam rangka untuk nyusahin kita kok sebenarnya. Mereka tuh enggak punya intensi, intennya tuh enggak punya niat kok untuk menyusahkan kita. Memangnya hanya seperti itu gitu. Nah, kalau tapi ternyata itu enggak mempan gitu. Tetap aja ngelihatnya, aduh, udah mau meledak gitu. Saya sarankan mundur dulu, ambil jarak. Boleh pamit dulu sama anaknya kayak, anak gitu, ibu mau ke kamar dulu ya, 10 menit. Terus masuk kamar, tutup pintunya, ambil nafas dulu, pelan-pelan tahan. Di dalam kamar dulu deh. Enggak usah keluar-keluar dulu untuk berinteraksi sama anak. Karena takutnya kalau kita gesekan terus ini sama anak, ini bisa meledak jadi kekerasan nanti takutnya gitu. Jadi ambil jarak untuk menenangkan diri kita dulu. Kemudian, kalau bisa juga kita mengenali nih, kira-kira hal-hal apa yang bisa, biasanya menjadi trigger atau pemicu kita akan meledak gitu tuh. Atau akan lebih enggak terkontrol saat stress gitu. Ada orang-orang yang kalau lagi stress, kalau ngeliat rumahnya, misalnya berantakan gitu, dia jadi get trigger. Atau kalau ngeliat misalnya, oh anaknya enggak menurutin dia, dia get trigger. Nah, ketika dia sudah tahu, sudah tahu gitu apa yang bisa men-trigger dia, ya nanti dia bisa komunikasikan mungkin pada orang-orang di sekitarnya bahwa, oh ini boleh dong dibantu dalam hal ininya. Kalau aku lagi penuh gini, lagi stress gini, tolong jangan, misalnya, jangan ini deh, jangan keluar-keluarin mainan dulu gitu. Atau misalnya, ajakin dong anaknya mainnya di luar aja biar rumahnya enggak beratakan gitu. Jadi bisa mencegah agar palingnya stress kita enggak bertambah gitu. Cuman paling aman dan paling penting tadi sih, penuhi basic needs dulu sama tadi ambil jarak. Itu dua hal yang bisa membantu menurut saya.